Sorotan selanjutnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bebas dari penjara hari ini. Anas telah menjalani masa tahanan 8 tahun penjara karena terbukti menerima gratifikasi mega proyek Hambalang dalam sidang 2014 lalu. Anas keluar lapas suka miskin Bandung disambut ratusan pendukungnya mulai dari keluarga, sahabat, tokoh politik hingga sejumlah organisasi kepemudaan. Anas menyampaikan soal dirinya usai bebas akan terus memperjuangkan keadilan dan membuktikan kecintaannya pada Indonesia. Anas yang saat ini bebas memiliki status CMB atau cuti menjelang bebas dalam waktu tiga bulan. Anas masih berstatus wajib lapor dan melakukan proses binaan di luar lapas. Anas sebelumnya difonis 8 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi. Saya ingin berpikir ke depan. Kedepan itu juga sekaligus dengan permohonan maaf. Mohon maaf kalau ada yang berpikir saya keluar merdeka, bebas ini, kemudian mendatangkan atau melahirkan permusuhan atau pertentangan. Saya katakan mohon maaf. Tidak. Tidak. Saya tidak ada kamus pertentangan permusuhan. Tetapi kamus saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf bukan karena saya hobi permusuhan, tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan. Menjelang bebas itu diberikan sebesar remisi terakhir yang dia dapat. Nah remisi terakhir Pak Anas itu kan 3 bulan. Berarti Pak Anas mendapatkan CMB selama 3 bulan. Artinya 3 bulan ke depan Pak Anas masih harus lapor ke Bapas. Artinya belum bebas murni. Dari sekarang sampai 3 bulan ke depan. Baru setelah 3 bulan ke depan baru Pak Anas sudah menjalani bebas murni. Artinya sekarang masih dalam pengawasan. Pengawasan dari Bapas itu sendiri. Apa total lamanya? Itu sekitar 8 tahun berpidana ya. Bidana Pak Anas itu sekitar 8 tahun. Dan subsidi ramah denda kalau tidak salah tidak dibayar ya. Dijalanin. 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 Dijalanin.